Salom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam anjir. Saya, Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali dalam rendungan yang berjudul Tuhan pimpinlah langkahku. Yesaya 45, ayat 2 Aku sendiri hendak berjalan di depanmu Dan hendak meratakan gunung-gunung Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga Dan hendak mematahkan palang-palang besi Perjalanan bersama Tuhan adalah perjalanan iman dan sekaligus suatu pertempuran rohani. Si iblis lawan Anda selalu berusaha menghalangi Agar rencana perjalanan yang Tuhan sudah atur dan siapkan bagi Anda Menjadi gagal Itu sebabnya Anda harus tetap fokus kepada tuntunan Tuhan Dan tidak terpengaruh pada situasi atau kejadian yang ada di sekeliling Anda Saya yakin bahwa siapapun yang mengizinkan Tuhan berjalan di depan perjalanan hidupnya Maka tak akan pernah mereka mengalami kegelapan atau jalan buntu Ataupun kepanasan, kegerahan atau kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan Sebab Tuhan akan menyediakan tiang awan pada waktu siang hari Dan tiang api pada malam hari Artinya ada covering, ada perlindungan Tuhan atas hidupnya Jadi, setiap orang yang mengizinkan Tuhan berjalan di depan hidupnya Maka mereka akan melakukan Yang pertama, membiarkan Tuhan mengintervensi hidupnya Yesaya 55, ayat 8 dan 9 Sebab rancanganku bukanlah rancanganku Dan jalanmu bukanlah jalanku Demikianlah firman Tuhan Seperti tingginya langit dari bumi Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu Dan rancanganku dari rancanganku Tuhan menuntun dan menjaga setiap orang yang berjalan bersamanya Masmur 37, ayat 23 Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya Berarti, tidak ada waktu di mata Tuhan tidak menuntun Anda Tuhan selalu menuntun Anda Kalau ada orang yang berkata Tuhan tidak menuntun dia Itu berarti bukan kesalahan Tuhan Tapi kesalahan orang itu sendiri Namun perlu Anda sadari bahwa Tuntunan Tuhan selalu melayani tujuan-tujuan Tuhan Dan bukan untuk melayani tujuan-tujuan pribadi Anda Tujuan tuntunan Tuhan atas Anda Bukanlah hanya untuk memindahkan Anda dari suatu tempat ke tempat yang lain Melainkan agar Anda terlatih untuk dapat mengatasi badai kehidupan Supaya Anda dapat mewarisi semua yang telah Tuhan siapkan untuk Anda Karena itu, terimalah tuntunan Tuhan setiap hari agar hidup Anda Semakin serupa Yang kedua Menyerahkan segala rencana Anda pada Tuhan Amsal 16 ayat 3 Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan Maka terlaksanalah segala rencanamu Jangan terburu-buru saat membuat pilihan hidup Bertanyalah kepada Tuhan dan mohon petunjuknya Karena sejauh mana Anda mempercayai Tuhan Untuk terlibat di dalam hidup ini Sejauh itu pula kuasa Tuhan akan bekerja di dalam Anda Mungkin Anda sudah memiliki segudang agenda Dan rencana yang hendak Anda capai Adalah bijak bagi Anda untuk menyerahkan seluruh rencana hidup Anda Kepada Tuhan sebelum melangkah Anda pasti akan mengalami hidup yang berkemenangan Dan berhasil Apabila Anda mau seturut dengan kehendak Tuhan Dan mengikuti petunjuk-petunjuknya Kejadian 13 ayat 8 dan 9 diceritakan Ketika terjadi perselisihan antara gembala Lot dan Abraham Maka tindakan Abraham adalah Abraham memberi kesempatan kepada Lot ponakannya Untuk memilih terlebih dahulu daerah pengembalaannya Lot membuat pilihan dan keputusan hidup berdasarkan apa Yang dipandangnya baik menurut pikirannya Perasaan dan mata jasmaninya Tanpa bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu Kejadian 13 ayat 10 Lalu Lot melayangkan pandangannya Dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya Seperti taman Tuhan Seperti tanah Mesir sampai ke Soar Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah Abraham memiliki penyerahan diri kepada Tuhan Abraham tidak takut Lot mendapatkan tempat yang jauh lebih baik dari dirinya Karena ia percaya kepada Tuhan dan kehendaknya Namun berjalan bersama Tuhan Bukan berarti bahwa hidup Anda akan sepenuhnya Lancar tanpa masalah Tapi kabar baiknya adalah Bahwa dalam keadaan terjatuh Tuhan tetap ada bersama kita Secara jelas ayat berikutnya Mengatakan apabila ia jatuh Tidaklah sampai tergeletak Sebab Tuhan menolpang tangannya Itu artinya Anda tidak perlu khawatir Dalam melangkah selama Tuhan ada bersama Anda Untuk mengalami keberhasilan dan kemenangan Dalam setiap langkah Mari ikuti saya berdoa Bapak Sorgawi Tuntunlah setiap langkah hidupku Agar Aku tidak tersesat Janganlah biarkan Aku berjalan berdasarkan Apa yang aku lihat baik Tetapi Paksakan aku berjalan Menurut keinginanmu Setiap hari hidupku Agar semua rencanamu terlaksana Dengan sempurna melalui hidupku Dalam nama Tuhan Yesus Amin Bagi sahabat pemenang Yang mendapatkan berkat dari renungan ini Sahabat bisa tolong untuk Sharekan kebanyak orang Agar menjadi berkat Kalau sahabat belum pernah subscribe Renungan kita ini Bolehkah tolong di subscribe Kalau sahabat sudah pernah subscribe Sahabat bisa tolong untuk di like saja Selamat Natal Sahabat semua Dan memasuki tahun baru 2022 Tuhan Yesus memberkati sahabat semua Dengan berlimpah Shalom dari saya Pendeta Immanuel dan Tim Tuhan Yesus memberkati sahabat semua Maksim�발 Objects Menurut na Tim Puan K encang exception Also dengan lihat Perlukah Tanpa Sudah Entah follower Tuhan Yesus memberkati sahabat semua Terima kasih photogramullah Sihboo Dan Tuhan Yesus memberkati sahabat semua Dihudi Tuhan Yesus memberkati sahabat semua ertainitas Sihboo Dan II Tuhan Yesus memberkati sahabat semua